selamat menikmati 7,4 skala Richter lalu dikaitkan dengan Quran surat 7 ayat 4 Al-Quran adalah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi yang akan berlaku setiap zaman setiap tempat gak ada batasan kemujizatan Al-Quran setiap zaman setiap tempat sehingga kadang sering kita temukan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran kajian-kajian ilmiah sesuai dengan Al-Quran tapi ingat kita harus punya rambu-rambu untuk menguatkan iman tidak dengan penemuan tapi dengan Al-Quran jangan membangun iman dengan penemuan-penemuan baru selama ini ada orang yang menekuni ilmu khusus tentang penemuan-penemuan yang sesuai dengan Al-Quran dikumpulkan, dikumpulkan, katanya untuk menguatkan iman, sah tapi dengan catatan, sandaran iman kita dengan Al-Quran bukan dari penemuan-penemuan itu sebab penemuan itu ada istihad manusia bisa salah bisa jadi hari ini begini tak tahu ya nanti ikut berbeda lalu iman kita berubah oh tidak ingat jika ada Al-Quran dihubung-hubungkan dengan sebuah kejadian lihat Al-Quran tidak akan pernah salah dan tidak salah ingat jika ternyata kita menemukan Al-Quran sesuai dengan kejadian memang Al-Quran tidak pernah salah satu yang kedua jika Al-Quran ternyata bertentangan dengan sebuah kejadian maka ketahilah kemungkinannya banyak yang pertama adalah kemungkinan anda salah di dalam mencocokkan dengan Al-Quran anda yang kurang faham atau kejadian ini salah akan berubah suatu ketika nanti karena Al-Quran tidak pernah jadi mungkin anda fahamnya salah anda kira cocok ternyata tidak cocok dengan Al-Quran jadi ingat untuk belajar iman adalah dengan Al-Quran ada pun penemuan baru ini adalah untuk menguatkan menguatkan saja tapi asasnya ada intinya sudah ada maka boleh sah-sah saja mencocok-cocokkan Al-Quran dengan sesuatu yang terjadi maka ingat akan tetapi bahwa sandaran iman kita adalah dengan Al-Quran dan jangan gampang anda terpesona dengan berita-berita tentang penemuan ini sesuai Al-Quran penemuan ini sesuai Al-Quran bisa saja pohon kita pernah dengar ceritanya ada orang ngebor sampai di dalam memasang kamera ada orang di seksa kubur memang seksa kubur di dalam tanah ini tidak ada di alam barzah alamnya beda bukan di dalam kubur ini tapi banyak orang percaya kan banyak orang percaya karena apa? dasarnya iman kepada Rasul bahwasannya ada kabar alam barzah seksa barzah dia bohong memang seksa kubur benar dia bohong berita itu tidak perlu kita percaya dengan hal-hal semacam itu banyak kejadian-kejadian yang diceritakan begini sesuai Al-Quran Al-Quran tidak akan pernah salah semua kejadian di semesta ini sesuai dengan Al-Quran maka ingat jika ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran kemungkinan yang salah adalah fahammu fahammu yang salah sehingga salah dalam menangkap Al-Quran atau memang itu yang salah tidak mungkin Al-Quran yang salah selesai tidak mungkin Al-Quran yang salah selesai seperti itu jadi sah-sah saja menyambungnya bukan Al-Quran dengan sebuah kejadian tapi ingat sandaran kebenarannya adalah tetap Al-Quran dan di saat apa kejadian tersebut berubah Al-Quran tidak akan berubah seperti itu Wallahu a'lam bil-sawab selamat menikmati